Yang marah kecil, ya kok gimana rinok? Kayak jokot tengok, oh shit. Seorang ibu asal Kabupaten Brebes, Jawa tengah ngamuk setelah kenginannya untuk melunasi angsuran kredit dipersulit oleh pihak leasing. Video kemarahannya tersebut viral di media sosial dan diunggah pada Rabu 15 Februari 2023. Video yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok Zalfa Teis 2. Zalfa yang mengenakan kerudung merah sedang meluapkan emosinya dengan memukul sepeda motor dengan merek handevario menggunakan kursi. Pria-pria yang ada di lokasi pun terlihat dalam video hanya bisa pasrah. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab, jangan sampai ada yang mau ambil di kantor ini, niat mau pelunasan malah dipersulit. Tulis Zalfa dalam caption umbahan Zalfa mengatakan di kolom komentar, Selain menyita BPKB, pihak leasing juga menahan sepeda motor miliknya. Sehingga ia pun merasa jengkel lantaran saat hendak dilunasi pihak leasing justru mempersulit keinginannya tersebut. Motornya juga ikut ditahan, aku gak terima. Kata dia membalas komentar warganet dalam video tersebut juga terdengar bahwa Zalfa mengatakan tak takut jika pihak leasing memanggil aparat kepolisian atas aksinya itu. Sontak video tersebut pun memancing berbagai reaksi publik. Video tersebut telah disaksikan lebih dari 825 ribu kali, disukai 15 ribu, dan dipenuhi ribuan komentar dari warganet TikTok. Beberapa menyesalkan tindakan kotor leasing yang mempersulit ibu tersebut untuk melakukan pelunasan angsuran. Sebagian lagi mengungkap bahwa leasing kelas bawah kerap menggadaikan BPKB konsumen mereka ke bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Terima kasih telah menonton!